Terlebih melibatkan seorang hakim dan panitra pengadilan notabene Panitra pengadilan yang notabene adalah seorang aparat penegah hukum Itong Isnaini Hidayat, diringkus KPK lewat operasi tangkap tangan pada Rabu 19 Januari 2022 malam Hakim pengadilan negeri Surabaya itu kini sudah sampai di gedung merah putih KPK Jakarta Dan sudah mengenakan rompi oranya tahanan Lewat konferensi pers pada Kamis 20 Januari 2022 KPK menetapkan hakim Itong sebagai tersangka dugaan jual beli pengurusan perkara Hakim Itong diduga berjanji menyesuaikan putusan perkara Sesuai request Hendro Kasiyono sebagai pengacara dalam kasus pembubaran PTSGP Dituduh menjanjikan hasil pengadilan sesuai request Hakim Itong tak kuasa menahan protes Dia yang seharusnya hanya tampilkan punggung saat berada di konferensi pers Tiba-tiba memaksa diri menyampaikan protesnya Selain hakim Itong, KPK juga menetapkan panitera pengganti atas nama Hamdan Serta pengacara Hendro Kasiyono sebagai tersangka Hingga berita ini diunggah Tribun News Network masih menggali info lebih lanjut berkait hal ini